Pemkot dan BBPOM Dari peraturan yang ditentukan, bahan atau isi parsel minimal 6 bulan sebelum masa keadaan luarsa. Terutama parsel, di parsel sudah terbukti hari ini bagus, karena parsel itu tidak ada konten yang 6 bulan sebelum expire, harusnya minimum 6 bulan sebelum expire, tidak boleh ada. Walaupun di sini ada dijual 3 bulan sebelum expire, itu ada khusus dengan diskon khusus dan pembeli harus jeli melihatnya. Sementara Kepala Badan Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Banani Mahmud, mengatakan bahwa tidak ditemukan parsel yang keadaan luarsa dan bikisan yang ada sesuai dengan himbauan. Terkait dengan parsel, di permat ini sudah memenuhi ketentuan, jadi semua parsel yang ada itu tidak ada yang keadaan luarsa dan kami memberi batas 6 bulan maksimal. Dan mereka sudah mengikuti petunjuk, di belakangnya ada list semua barang yang di dalam parsel tercantum, kemudian masing-masing barang expirednya juga sudah dicantumkan. Jadi sudah ada listnya di situ semua. Pemerintah kota bersama Badan Besar Pengawasan Obat dan Makanan akan terus mengawasi peredaran parsel, bukan hanya di pusat perbelanjaan saja. Di kios-kios penyedia parsel juga turut dipiksa. BPOM juga menghimbau kepada penyedia parsel agar menempel list produk beserta masak ada luarsa di belakang kemasan parsel. Dari Samarinda, Mas Karyadiansyah memberitakan.